selamat menikmati pembatalan politiknya nggak apa-apa ya bisa ada 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 plan B plan C tenang aja ya ditunggu ya mau seorang terkait piala dunia santai ya tunggu aja nanti ya ya udah nggak apa-apa kita ikuti aja ya kita hargai keputusan dari itu enggak apa-apa ya berarti stadion bisa digunakan untuk besok kemarin Persebaya langsung menghubungi saya apa menyarankan agar laga persis Persebaya bisa dilaksanakan dimana ini makanya mau tak ngomongkan dengan Kevin kecewa nggak mas kecewa nggak dengan keputusan ini biasa aja kecewanya udah kemarin sejak nanti nanti akan disiapkan langkah-langkah yang lainnya estimasi potensi PAD yang hilang itu sampai berapa sih kalau nggak usah nggak usah di sampai nggak usah di bermasalahkan nanti kita cari event lainnya nggak masalah untuk renovasi kemarin kemarin itu lebih seberapa Thomas kalau di stadion yang pakai APBN lumayan lumayan gede berapa mas segede lah yang APBN berapa APBD berapa APBD gede ada penggunaan APBD itu merasa ruginya APBD dan kita juga sampai penggeseran anggaran juga untuk mensupport acara ini tapi ya nggak apa-apa ya ini itu kan karena komitmen komitmen yang sudah saya tanda tangani ya kalau harus geser anggaran nambah anggaran tuh saya rasa nggak masalah ya 50M itu bukan mas yang dari APBD kemarin Hai pahlu baku Piro pokoknya adalah ya ada yang mempunyai anggaran kemarin kan ada 25 persen repokusi itu Apakah kemudian akan dikembalikan ke normal atau tetap repokusi Oh ya Hai intinya apa-apa yang sudah kita siapkan untuk penyelenggaraan piala dunia ini akan tetap kita siapkan karena nanti Pak ketua umum PSS akan menyiapkan event lain juga Insyaallah di tahun ini jadi semoga apa yang sudah kita anggarkan kemarin renovasi stadion mana yang sudah kita jalankan tidak mubasir ya tenang aja ya misalnya tingkat internasional juga mas ikannya di internasional juga ya bukan ngomong ketum PSS masuk tingkat Tarkam optimis optimis harus optimis nih rencana yang positif dan berat event kemarin jadi lengkapnya ngomong-ngomong Pak wis nutama ilang kabel Pak wali pesan untuk masyarakat kota Surakarta Pak yang mungkin ada yang galau dan kecewa dan ini enggak papa ini anu aja kita jadikan pelajaran dan anu sekarang kita fokus persis aja ya persis mainnya lagi bagus kita dukung kita dorong biar bisa main lagi dimana dan itu tadi saya bilang terlupa Hai ketum PSS sudah menyiapkan plan B plan C dan lain-lainnya ya Insyaallah nanti bisa berjalan ya Mas kemarin penolakan yang misalnya itu kan ini dari kabel BDIP lagi kalau Mas Wali sebagai salah satu kadang BDIP juga gimana Mas saya tuh saya tuh memposisikan diri sebagai tuan rumah dan juga saya sudah ditugas sih untuk jadi tuan rumah final makanya persiapannya kan kita benar-benar total enggak papa enggak apa-apa stadionnya masih bikin stadionnya masih bisa digunakan tenang aja sudah berkomunikasi dengan makanya ya nanti segera komunikasi ini kan udah kembali persis lagi untuk dampak pemain persis yang kemarin sempat dipakai persis ini masih untuk udara-udara yuk bawang yuk balik kurang mudeng ya kurang mudeng ya nanti kita tunggu aja instruksi selanjutnya ya sebatal ya batal ya wism ya mau gimana lagi nggak tahu nanti yang bisa mengabarkan itu Pak ketua umum PSS Iya les tugasku hanya sebagai tuan rumah mes itu tak aja ya sanksi dan lain saya nggak tahu hubungannya dengan Pak Ganjar gimana Mas baik-baik lebih itu komunikasinya masih lancar baik-baik terakhir mes terakhir dengan mas Pak Ganjar komunikasi minggu lalu mungkin masih komunikasi tenang aja ya semuanya baik-baik aja ya mohon maaf kalau ada yang kata-kata saya yang salah mohon maafnya itu ditujukan kepada siapa ya semua Pak Ganjar Pak Koster semuanya yang mungkin tersinggung karena kata-kata saya apakah ada teguran mas apakah ada teguran teguran apa dari hasil kemarin karena konsilnya sendiri Hai ya nanti ajalah ya berarti dapat teguran yang hasil kemarin enggak 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 monggo silakan seperti normal kembali saya juga terima kasih kepada seluruh misalnya pedagang-pedagang di sekitar mana Kota Barat yang kemarin sudah sangat kooperatif sekali ya tidak ada yang protes semuanya mendukung untuk penyelenggaraan event biala dunia ini saya terima kasih juga mohon maaf kemarin sempat kami usir saya mohon maaf kalau alat kemarin pemotor penjadian rumput itu semuanya itu langsung minggu depan kita tetap datangkan tetap datangkan apa yang sudah ada di dalam kontra kemarin itu diselesaikan enggak ya penggarannya yuk kutu di realisasikan semua tuh bukan berat bukan berarti di cancel terus pekerjaannya berhenti enggak diselesaikan kok kan nanti bisa dipakai persis bisa dipakai untuk event-event selanjutnya ya tenang aja gagalannya aja di tuan rumah ini merugikan kota Solo nggak usah dibahas nggak usah dibahas akan kami carikan event-event lainnya tenang aja terima kasih mas Terima kasih telah menonton